Intro Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilindungi serta diberkahi Allah SWT Oke teman-teman, kali ini gue ada di aviary ini lagi Kebetulan saat ini gue gak sendiri, gue ditemenin sama teman-teman gue Ini dia Intro Kebetulan kenapa gue taruh disini Ini sebenarnya calon-calon mempelai Ini itu murai batu trotol betina Usianya masih muda, masih umur 3-4 bulan Dan mungkin kalau teman-teman lihat ini bulunya juga masih dalam proses mutasi Dari bulu trotol ke bulu dewasa Ini sebenarnya 4 ekor ini dari indukan yang berbeda Jadi gue satuin, karena usia mereka ini seumuran ya Antara usia 3-4 bulan Jadi ini gue satuin dalam satu kandang Pas pada saat gue satuinnya itu pada usia masih kecil ya Masih umur-umur 2 bulan Karena mereka ini gue proyeksikan nanti untuk penjodohan poligami Nah kenapa nih 4-4 nya gue satuin Karena kalau untuk penjodohan poligami itu kan Kendala terbesarnya itu sebenarnya bukan menjodohkan antara betina dan jantannya Tapi yang paling rumit itu adalah Mengakurkan antara sesama betinanya Jadi bisa jadi mereka itu saling ganggu Pada saat apa? Pada saat betina yang satunya itu lagi bertelur diganggu sama betina yang lain Hal yang paling bagus untuk penjodohan poligami itu adalah Menjodohkan mereka itu sejak dini Biasanya kalau misalkan kita menjodohkannya dari kecil Biasanya untuk penjodohan nanti pada saat sudah dewasa dengan satu jantan Itu biasanya mereka akan lebih bagus daripada kita menjodohkannya pada saat sudah dewasa Jadi buat teman-teman Kalau misalkan memang ada kendala untuk penjodohan poligami Lebih baik mencoba yang seperti ini Jadi kita menjodohkannya itu sejak dini Sejak masih trotol Karena betina-betina yang ada di aviary ini Ini gue lihat sudah mulai ini ya teman-teman Gue lihat satu-satu sudah mulai mau proses ngurak atau mabung Dan ada lagi juga yang usianya sudah lewat dari 2 tahun Maka ini gue proyeksikan nanti Si betina-betina ini Si betina muda ini Si perawan ini Untuk nanti di aviary Terima kasih telah menonton